Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pecinta sinetron dia yang kau pilih dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa, Mimin akan menceritakan seputar alur dari cerita sinetron dia yang kau pilih Yang tentunya semakin hari akan semakin menarik, semakin membuat kita geriketan dan juga penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron dia yang kau pilih untuk episode nanti sore Dimana di episode nanti sore, Kinara dan juga keluarganya akan pindah dan tinggal di rumah Dava ya kawan-kawan Wah wah wah, makin seru nih Nah kira-kira bagaimana kisah selengkapnya, tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana kemarahan Maura Ketika melihat artikel yang kurang bagus terhadap hubungan Maura dan juga Dava ya kawan-kawan Oleh karena hal itu, Maura pun menyalahkan Kinara Dan karena hal itu Kinara pun bahkan sampai disuruh untuk resign dari kantor Kinara pun sangat bersedih ya kawan-kawan Bahkan pada saat itu Kinara yang belum makan sedikitpun makanannya langsung memutuskan untuk pergi dari kafe Namun untung saja di luar ada Dava ya kawan-kawan Dava yang melihat Kinara bersedih, Dava pasti tahu apa yang terjadi kepada Kinara Ya disana Dava menyuruh Kinara untuk sesekali memikirkan dirinya sendiri dan jangan membohongi perasaannya Saat itu Kinara mengatakan bahwa yang harus Dava pikirkan adalah Maura bukan dirinya Namun Dava mengatakan bahwa tidak ada yang lebih penting di dunia ini saat itu kecuali Kinara Karena di dalam hati Dava selalu ada Kinara Bahkan Dava bertanya apakah di dalam hati Kinara tidak ada Dava sedikitpun Kinara pun hanya bisa terdiam ya kawan-kawan Bahkan pada saat itu Kinara mengatakan kepada Dava bahwa Dava adalah suami dari Maura dan sudah sepantasnya Dava melupakan Kinara Perkataan dari Kinara tersebut membuat hati Dava benar-benar hancur ya kawan-kawan Sehingga pada saat itu Dava pun membiarkan Kinara untuk pergi Sepanjang jalan Kinara merasa hancur ya kawan-kawan karena Kinara telah memperlakukan Dava seburuk itu Padahal Kinara sudah meminta bantuan Dava untuk menikahi Maura Ya Dava telah berkorban begitu besar untuk keluarga Kinara Namun Kinara justru malah memperlakukan Dava seperti itu Sementara itu di sisi lain Dava yang nampaknya frustasi dan menyerah Akhirnya membakar semua kenangannya bersama dengan Kinara ya kawan-kawan Dimana Dava membakar foto-foto Kinara dan juga sebuah gambar yang digambar oleh Kinara Pada saat Dava dan Kinara pertama kali bertemu Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga Nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua Tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron dia yang kau pilih Tak hanya itu, Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Saat itu Dava pun terlihat menangis ya kawan-kawan Dava terlihat bersedih Dan bertanya-tanya Mengapa dirinya harus bertemu dengan cinta pertamanya Jika dirinya tidak bisa bersama dengan wanita yang Dava cintai Ya, sembari meletakkan foto Kinara dan kemudian Dava akhirnya membakar foto-foto tersebut Dava berharap bahwa dirinya bisa melupakan Kinara dengan cara seperti itu Meskipun pastinya akan sangat sulit bagi Dava untuk melupakan kenangan-kenangan indahnya bersama dengan Kinara Namun Dava akan menuruti perkataan Kinara untuk melupakan Kinara Lalu kemudian adegan pun berganti Dimana pada saat itu ketika Barah, Kinara dan juga Buratih sedang makan Buratih pun memberikan berita gembira kepada Kinara dan juga Barah ya kawan-kawan Bahwa mereka akan segera pindah dan tinggal di rumah Dava Barah pun sangat bahagia karena Barah akan tinggal di rumah yang mewah ya kawan-kawan Namun Kinara, Kinara justru malah semakin bingung Karena jika mereka pindah ke sana Maka Kinara dan juga Dava akan semakin dekat Ya, namun mau bagaimana lagi Melihat keluarganya bahagia, Kinara pun akhirnya ikut dengan mereka Sesampainya di sana Saat itu ketika Kinara sedang menurunkan koper dari mobil pickup ya kawan-kawan Kinara pun terpleset Dava yang memang sudah menunggu momen-momen ini Dava melihat Kinara yang hampir terjatuh pun langsung berlari dan menangkap Kinara ya kawan-kawan Hingga terjadilah adegan seperti biasa ya kawan-kawan Dava memeluk Kinara Mereka berdua pun saling bertatap-tatapan Dava berkata dalam hatinya Mengapa ketika dirinya berusaha untuk melupakan Kinara Kinara justru malah semakin dekat dengan Dava Kejadian itu pun dilihat oleh Buratih, Bara dan juga Maura ya kawan-kawan Sehingga hal itu membuat Maura pun sangat kesal ya kawan-kawan Wah, wah, wah Makin hari makin seru ya kawan-kawan Makin greget dan makin membuat kita semua penasaran Dengan pindahnya keluarga Buratih ke rumah Dava Itu berarti Dava dan juga Kinara akan semakin dekat Dan semakin sering untuk bertemu Hal ini justru akan membuat mereka berdua semakin tersakiti ya kawan-kawan Nah, makanya jangan sampai kelewatan nih Untuk terus saksikan sinetron dia yang kau pilih Yang akan tanggung setiap hari Pukul 16.45 hanya di SCTV Nah, Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron dia yang kau pilih Mimin juga mengucapkan terima kasih Untuk kalian semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya Ambil sisi positifnya Tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh